Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala srofil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Ketemu lagi dengan Mr. TM Dengan urayan-urayan ilmiah tinggi Tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta, ilmiah Bertempat di Kampus Talema Rifat Majalengka Judul yang kita angkat kali ini adalah Ibadahnya semua orang yang tidak dibayat Tidak bakal bisa sampai Kalimatnya pedas ya Sholatmu tidak sampai bro Zikirmu tidak bakal sampai Ibadahmu tidak bakal sampai Allah menciptakan Din dan manusia Adalah memang untuk beribadah Betul gak? Tapi perintah ibadah Bagi yang beriman Kok bukan bagi semua orang Ini ada air ya Fit Tempat tangan tuh Fit Tempat tangan Ini diciptakan untuk diminum Jelas ya Tapi kalau kau minum Kau harus Buka dulu dengan cunyuk Ya ini cunyuk ya Bukan munyuk loh ya Kalau munyuk kamu Kalau ini cunyuk ya Dijoblos Dijocok Kemudian baru kau seruput 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 Tidak? Ya Ini diciptakan untuk apa? Diminum Tapi untuk bisa diminum Pakai rune syarat gak? Pakai Nah Paham sekarang ya Jadi kalau kau kira Kau diciptakan untuk beribadah Kemudian kamu gak ubat tuh ibadah Tapi kamu gak lewati syarat rukun Dan caranya Ya Goblong Tadak Ya Kamu sholat Jungkar-jungkir Dapat apa? Neraka Kamu ngaji Gak ubat tuh ya Sekolah pesantren Takhfiz kurang Dapat apa? Jahanam Kalau tidak bersetak dengan Nur Allah ya Kamu puasa Dapat apa? Lapar dan haus Gak dapat apa-apa Karena apa? Seperti kau Makan ini Minum ini Tapi gak Kau buka Kau telun sama ini ya Sakit gak kau? Sakit ya Ini masuk Perutmu Kalau gak dibuka Airnya bisa keluar gak? Enggak ya Berarti kamu gak Hilang hausmu ya Tapi kau malah sakit ya Ini ada gambar ya Gambarnya misalnya TF tuh jelek ya Tapi ya Cukuplah ya Membuat orang Dungu-dungu Goblong-goblong Sadar ya Ini A Ini B Ini manusia ya Gambarnya jelek ya Manusia itu dibatasi Batas panca indera Dan batas akal Batas panca indera adalah Batas Yang terlihat Cium Rabah Dengar dan rasakan Langsung Betul gak? Tapi batas akal Ini lebih luas lagi ya Ada yang gak terjangkau oleh Batas panca indera Tapi masih terjangkau akal Contohnya ya Kamu bisa Melihat gambaran Amerika Lewat HPmu Padahal akalmu gak Panca inderamu gak pernah melihatnya Kemudian Kau ngerti Ilmu Fisika Ilmu nuklir Dan sebagainya Walaupun kamu Gak pernah berinteraksi langsung Dengan Panca inderamu Batas panca indera Itu lebih kecil Lingkupnya ya Skupnya ya Daripada batas akal Nah Batas akal inilah Sebetulnya batasnya Dunia Dunia bukan dibatasi Langit biru Bukan Mau dicari ujungnya Langit biru ya gak ada ujungnya Tapi begitu kau tertidur Langsung Hilang dunia Maka dimana batas dunia Akalmu Sendiri ya Begitu akalmu hilang Maka duniamu ikut Hilang Ya Begitu kita hilang akal Blank Betul gak Inilah dunia Nah ini dunia Batas akal Ini dunianya orang ini Ini dunianya orang ini ya Latas ini adalah akhirat Sering saya omongin bahwa akhirat adalah alam gelombang Nah Dunia juga gelombang Tapi dunia terbaca oleh akal Dan panca indera Maka menjadi Kenyataan Menjadi Alam Dunia Yang terlihat cium Meraba dengan dan rasakan Maka orang ini mengalami kehidupan Dunia Padahal cuman gelombang terawalnya Gelombang nurun ala nur Nah Di dalam Quran Ar-Rahman 33 Menyampaikan Tidak satupun jen dan manusia Bisa menembus batas Langit dan bumi Berarti tidak bisa menembus Batas kematian Atau batas jarak Antara langit dan bumi Yaitu gak bisa Menembus akhirat Kecuali beserta dengan kekuatan Dan Tuhan Disitu ayatnya ya Nah berarti Siapapun engkau Yang tidak Mendapatkan Cara khusus Jalan khusus Rukun syarat khusus Kau gak mungkin bisa Menembus akhirat Apalagi sampai keujungnya akhirat Maliki Yaumitin Aku raja Di langit Akhirat tertinggi Bukan di dunia Lantas Bagaimana Nasibnya orang-orang Yang beribadah Yang ngaku islam Ngaku iman Tapi tidak bisa Menembus Batas langit dan bumi Mereka Kandas Di dunia Saja Mereka sholat Kira-kira bisa Nyambung gak dengan Orang yang disini Maka orang-orang Disini sholat Hanya dapat Neraka Orang puasa Dapat apa disini Lapar Dan haus Membaca Musafura Dapat apa Jahannam Albayyinah Etnam Orang-orang Seperti ini Banyak Di pasar-pasar Banyak Di mesin-mesin Banyak ini Di jalanan Banyak ini ya Nah Jalan semua orang itu Terhenti Di kematian Karena apa Blank Naik ke atas Gak bisa Satu Gak punya alatnya Betul gak Dua Gak tau Jalannya lewat Mana ini Ya Kamu di dunia Saja loh Kalau ngantarkan paket Saja Gak tau alamatnya Gak tau jalan dan caranya Bisa sampai Di dunia Saja gak bisa Apalagi disini Yang tidak lagi Teridentifikasi Dengan hukum Ruang dan waktu Nah Padahal Allah disini Ya betul ya Allah tidak di dunia ini Tidak di dunia ini Ya Buktinya apa Allah kirim Utusan Allah kan menang Dirinya di akhirat Dan kalau di dunia Beda frekuensi Beda dimensi Tapi kan kita harus Nyambung Inilah yang gak Pernah bisa Diterangan oleh Ulama-ulama dunia Ulama-ulama lain ya Di pesantren Yang ada gak ilmunya Seperti ini Gak ada Di Cairo Mesir Maroko Di tempat Sekolahnya Abdul Somad Ada gak seperti ini Gak ada Gak ada Di salah Cuman tempat Ngaji bahasa Arab Membaca Apa Dengar cerita Kemudian Belajar diskusi Ceramah Dan sebagainya Tapi tidak Belajar mengenal Tuhan Tapi dia bisa Cerita Tuhan Bisa gak Bisa Tapi yang tidak Kenal Nah ini dunia Ada orang Praktik agama Dengan klinik Dan sebagainya Ada meditasi Semedi Ngerogosukmo Saya tanya Apakah mereka bisa Menembus keakhirat Gak bisa Itu Sukmanya keluar Walaupun Ngerogosukmo Cuman disini-sini Doang Disini-sini Doang Gak pernah Naik keakhirat Jelas ayatnya Ada Jin dan manusia Gak satu pun Yang bisa Menembus Batas langit Makanya Mereka yang Praktisi Semedi Meditasi Spiritual Omongannya Ngelantur Betul Baga Omongannya Gak ilmiah Karena apa Yang naik Fenomena Hayalannya Saja Bukan Dimensinya Kalau naik Dimensi Walaupun ketemu Kubur ya Dia bisa cerita Kenapa Dimensinya telah Sampai alam kubur Maka kubur menjadi Kenyataan Dimensinya Naik lagi ke alam Barjah Maka awalnya Barjah berupa Gelombang Menjadi Kenyataan Maka yang naik Fenomena Atau ilmiahnya Ilmiahnya Dimensinya Yang naik Berarti dia pasti cerita agama Secara ilmiah Tapi kalau ada orang Cerita agama Kok bahasa Kok ngelantur Aku terbang Ke langit Aku ketemu Di bulan Dan sebagainya Wah Di alam nyata Akhirnya terjadi Ini Pak Wawa Di alam nyata Ini adalah Entrepreneur Nasi goreng Dengan 12 cabang Kenyataan Seperti itu Tapi kalau ada orang Cita Pak Wawa Di dunia Jadi Superman Pakai sayap Bisa terbang Ke langit Dan sebagainya Itu mungkin gak Bohong Kalaupun ada Cita seperti itu Itu terjadi Di alam Mimpi Di alam Kenyataan Mimpi Dapat cari Ada gak Superman Di pasar Di perapatan Dimana bareng Ada Superman Lagi Ngerokok santai Itu bareng kali Sambil nungguin penjahat Ada gak Ada ya Jadi ya Kalau gak ilmiah Gak sesuai dengan Hukum Sunatullah Undang-Undang Alam Selesa Berarti itu Tidak Di dunia ini Tapi itu Adalah fenomena Di alam Bawah sadar Nah Kalau ada ilmunya Kemudian dipelajari Supaya Sakti Supaya Kebal Supaya Jadi tiga Supaya Terbang Supaya Ini itu Yang Dituju oleh akalnya Berarti di bawah akal Atau di atas akal Di bawah akal Kecuali Orangnya Gak sadar Biasa saja Biasa saja Normally Tapi orang Lihatnya Kok begini Itu bukan urusan Orang itu Betul gak Mungkin Dilihat Orang-orang lainnya Orang itu kok keramat Bisa jalan di atas air Tapi orangnya Ngerasanya gak begitu Dia jalan di lapangan Biasa saja Itulah ya Kenapa ya Semua nabi dan rosul Gak ada yang merasa keramat Tapi Dilihat orang keramat Terus gak Kenapa Beserta yang maha keramat Bukan orang yang keramat Tetapi fenomena sekarang ya Sekarang orang belajar keramat Ayo-yok Supaya dibaca orang Itu orang Orang hukum sunatullah Ada gak Orang dibaca Gak apa-apa Seperti itu Nah Berarti itu terjadi Di alam Bawah sadar Betul ya Ada orang Bisa menghilang Itu di alam Bawah sadar Jadi Jika itu Ultra sadar Orangnya Gak terasa apa-apa Artinya biasa Biasa saja Seperti hukum dunia Biasa sunatullah Walaupun dilihat orang Dia sakti Dia apa Dia gak tahu Nabi Ibrahim Disuruh Allah Masuklah ke dalam api Dia pun takut Dia sama api Karena apa Tahunya api itu panas Tapi dia patut sama Allah ya Kemudian dia masuk api Ternyata api gak bisa Membakar Ibrahim Dan bahkan menjadi sejuk Nah Nabi Ibrahim Tahu gak Kalau dia Tahu dibakar api sebelumnya Gak tahu Nah kata orang Puh itu Nabi Ibrahim Sakti Tapi begini Ibrahim Biasa saja Nabi Musa Tahu gak Kalau tongkatnya Dipukulkan ke laut Bisa membelah lautan Gak tahu Disuruh Tuhan Agak dia patut saja Pukulah tongkatnya Dipukulah ke lautan Maka lautan terbelah Dan mereka lewat Tapi sekarang Ilmu-ilmu begitu Dipelajari orang Supaya bisa membelah lautan Supaya bisa membelah lautan Jalan di atas air Jadi tiga Kebal bacok Menghilang Atau jadi sembilan Bisa membaca pikiran orang Bisa menyembuhkan orang Banyak gak seperti itu Bisa lari dan sebagainya Itu gelombang alam bawah sadar Itu orangnya ditarik Iblis ke gelombang Di bawah akal Sadar manusia Itu makin rendah Makin menjauhi akal Di bawah akal adalah Nafsu Di bawah nafsu adalah Daya hidup Di bawah daya hidup adalah Bendawi Makanya ada jelas Bendawi Nabati Hewani Manusiawi Kita gak membahas itu semua Karena itu jelas pekerjaan tolol Goblok apa tolol Goblok semua Kita membahas Bagaimana cara kita Berhubungan dengan Allah Dan berhubungan dengan Allah A Menuju Allah Dimana Allah Ngerti gak mereka Gak ngerti Tapi tahu dari kitab Allah itu diars Allah itu dibalik kolbu Seorang mu'min Allah itu lebih dekat Timang urat leher Allah itu ada dimana-mana Dalam setiap pandangan Allah tak bertempat Tapi masalahnya Dimana Allah Tetap dia gak tahu Ketika pertanyaan dimana Kalimat kata kerja Yang mana Allah Bingung dia Cerita dia Gampang dia Allah itu Begini-begini Begini Begitu-begitu Lalu ditanya Yang mana Allah Bingung Ya bukan Ada banyak sekarang Yang menceritakan makrifat Contohnya Buya Arazi Buya Sakur Saibul Karim Buya Yahya Dan sebagainya Mereka cerita Cerita tentang makrifat Bukan cerita makrifat Cerita tentang makrifat Pau winter-pinter Emang dia sekolahnya Diajarin untuk itu Menceritakan Wujudnya Allah Adalah bla 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 Wujudnya Muhammad Bla 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 Lagi dia tanya Yang mana pak Yang wujudnya Allah Kok gak ngerti Ini ada Bell Kalau ditanya Kalau kamu sudah tahu Beneran ini Yang mana yang disebut Bell Ya ini Gampang lah Aneh gak Ada orang cerita Bell itu Begini-begini Begitu-begitu Begono Jelas sekali, pakai papan tulis pakai peragah omongannya hebat, ada dalil-dalilnya, ada wow pokoknya tapi saat ditanya dimanakah wujudnya Allah, dimanakah wujudnya Rasulullah yang disaksikan dalam syadat aku gak tahu aneh gak aneh, berarti dia belajar praktik atau belajar teori teori bisa didapatkan di Youtube Google bisa tapi praktik, mana yang Allah yang di dunia betul di sekarang di Youtube, Facebook banyak gak yang cerita Mak Arifat tapi kenapa pertanyaan Mr. TM dua tahun lebih gak ada yang menjawab dan gak ada yang nongol membantah, karena takut kalau mereka membantah Mr. TM ini, ini biangnya ini habis saya ini auto gak laku ini dakwahnya karena akan ketahuan ya kau bisa cerita ya bel itu begini begini, begini, begini begitu, begitu, begitu lantas ayo sadat aku bersaksi bahwa itu adalah bel lantas tanya yang mana Pak yang bel aku gak tahu di mana-mana orang cerita Allah Allah itu ada karena dia maha ada semuanya ini hakannya tidak ada karena yang ada hanyalah Allah yang maha ada kita ini gak ada tapi diadakan oleh Allah yang maha ada dan nantipun kita akan diadakan kembali karena sesungguhnya yang ada hanyalah Allah yang maha ada wey Nah, Allah itu maliki amidin. Tetapi Allah itu lebih dekat tembang urat leher. Masya Allah. Allah itu meliputi langit dan bumi dan sebagainya. Nah, pertanyaannya. Mana Pak yang Allah? Katanya kan, ya jauh ya dekat. Mana Pak yang Allah? Aku nggak tahu. Hei, tanyakan sama Abdul Somad ya. Yang mana Allah itu ya? Kan dia bisa cerita itu. Aku, Allah itu ada. Karena dia maha ada, ya nggak? Jancur, Somad, Somad. Kalau ini kelakuanmu, dongeng kok kayak ngurimu dele. Ini nggak ngerti aja dongeng, daripada lucu. Ya? Dodolan, dodolan buku, dodolan obat kuat kayak kentu, gitu. Ya, apa nggak lo? Kayak ngurusin manuk, gitu. Loh, kok ini ku? Ustadz apa? Dodolan jamu, aduh, aduh, aduh. Abdul Somad, Abdul Somad. Nasibmu, nasibmu ya. Kalau kau beneran ngerti agama, berarti kau pasti ahli ma'rifat. Karena kau ahli ma'rifat, pasti kau ngerti ini semua. Ya? Jadi kau imbang, ya. Kau tahu teorinya, karena kau tahu prakteknya. Makanya kalau ada orang tanya prakteknya, kau bisa jelaskan secara ilmiah. Nah, kalau kau tahu teorinya, kan nggak bisa jelaskan prakteknya. Berarti kau kan ngibul. Ya, bukan lo? Dia cerita akhirat, gitu. Allah dan sebagainya. Tapi di bidat yang lain, katanya. Akhirat itu kan nanti. Aduh, 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 aduh. Jancuk-cuk, ya. Dan seperti Abdul Somad itu buaya di mana-mana. Aku nggak mau pandang bulu, sikat saja semua. Kalau ada ulama, kiai, ustadz, guzbu, ya, habib. Untuk musim-musim, kawi-kawi, palsu-palsu, tempeleng ini semua ini. Lewat uren-uran ilmiah, ya. Nggak punya dibantah. Nggak saya khawatir, ya. Walaupun kata-kata saya nggak manis, ya. Tapi ini akan membuka cakrawala pandang umat. Bahwasannya agama itu sangat ilmiah. Nalar ilmiah dan nalar ilmiah. Artinya masuk akalmu dan masuk untuk bisa dibuktikan. Maka kau akan mencari caranya praktek. Dan kau akan membuktikan. Nah, kalau kau diterangkan akhirat itu, nanti. Ada nggak orang yang nyari akhirat? Nggak ada. Udah didokwa begitu, tuh nggak? Aduh, aduh, aduh. Coba contohnya ya. Sahadat itu adalah mengucapkan. Coba, terserikan, terserikan. Baca-goblok. Baca-goblok sangat gendeng, ya. Ayo, satu, dua, tiga. Terserikan lagu. As-Hadu, Allah, ilaha, ilallah, wa-ashadu, Allah, wa-ashadu, Allah, Muhammad, Rasulullah. Aku bersaksi, aku bersaksi, tidak ada Tuhan, selain Allah, dan aku bersaksi, Nabi Muhammad, utusan Allah. Allah, kapan kau saksikan, goblok? Masa sahadat modal nyocot gitu, sih. Kalau nyocot, Borobio pun bisa, betul nggak? Anak kecil yang masih ingusan kelas 1 SD pun bisa, betul nggak? Bisa. Orang yang bukan Islam, eh, om, om, om agamanya apa? Agama X, bisa kan? Om, cinta-cinta, om. Tak ajarin cara membaca sahadat, tapi masuk surga, om. Tak, tak itu. Masuk surga senilai cocot, senilai burung bio tadi, betul nggak? Burung bio, atau kakak tua, diajari tiga bulan bisa. As-Hadu, Allah, as-Hadu, Allah, as-Hadu, Allah, wa-ashadu, Allah, wa-ashadu, Allah. Mahal ini, karena apa? Sudah bisa sahadat. Jancuk, cuk. Aku mau ucap jancuk apa-apa, ya? Taek, ya. Jadi, ya, kau ya, kalau nggak bisa sahadat, nggak mungkin bisa sholat, goblok. Dan seluruh rukun Islam yang lain akan nggak laku, ya. Allah tidak di dunia ini, ya. Allah di maliki yang penting. Tapi kau harus temukan Allah. Saat di dunia. Ngerti, ya? Harus temukan Allah saat kau masih di dunia. Karena awaluddin makrifat, itu adalah kenal Allah dan akhiruddin makrifat berserta Allah. Kenalmu di mana kalau nggak pernah ketemu. Dan ketamamu harus di dunia saat kau masih hidup. Nah, ini ada dua peraga, ya. Ini kau, ya, umat-umat yang goblok-goblok, bodoh-bodoh di luar itu, ya. Sholatnya bisa nggak menembus batas akal? Nggak mungkin. Ngajinya? Ibadahnya? Doanya? Ngoblok-goblok kok. Nggak nyampe, ya. Begitu masuk sini, udah lumpuh. Jangan kan melewati kematian. Ngelewati tidur yang nggak mampu, betul nggak? Betul. Dia? Kenal Allah nggak? Nggak. Musa itu cuma ucapan. Baru satu ucapan doang. Gitu kok katanya. Nanti kita di alam kubur akan bersaksi akan Allah dan Rasul. Manrabuka, Allah. Manabuka, Muhammad. Taek. Jelas, ya? Nah, ini goblok-goblok semua. Ini kafir, ya. Karena belum kenal Allah dan Rasul, ya. Nah, cuma nyocot kok itu jadi Islam nggak itu? Ya, enggak. Cuma nyocot. Coba, ya. Kau rekam, ya. Kau rekam, kemudian kau taruh di HP. Kemudian kau bunyikan. Apakah HP itu masuk Islam? Woblok. Ya, enggak? Masa HP-mu ini, asal dia bisa bunyi sahajat, kemudian ini. Masya Allah HP-ku udah Islam. Ya, enggak? Kakak tua udah Islam, gak udah begitu tuh. Hanya masalah bunyi, ya. Nah, ini sudah nggak mungkin, ya. Nah, ini sekarang sudah nggak ada yang ngerti agama, ya. Karena apa? Nggak tahu sahajat, nggak tahu sholat, jangan puas lagi. Inilah rumur saya. HP ini, ketika rusak mesinnya, bisa dipakai nggak? Dibawalah ke tukang servis. Kata Pak Servis, ini mesinnya rusak, Pak. Harus diperbaiki. Caranya apa? Ya, ganti mesin baru. Tapi HP-nya tetap nggak? Tetap. Ganti mesinnya. Maka diperbaikilah sama dia. Digantilah mesinnya yang rusak tadi, diganti mesin yang baru, didatangkan lagi, ya. Maka HP ini bisa fungsi. Pertanyaannya, HP tadi yang rusak apanya? Mesinnya. Ya mesinnya, gampang tahu? Lihat mulai yang sama. Setiap agama rusak, diperbaiki oleh Allah. Betul nggak? Dengan apa? Diturunkan Rasul, pembawa silah, dan membawa cara untuk membaca ayat-ayat kodim. Betul nggak? Agama samawi, awalnya dari Allah, kemudian rusak menjadi agama arti. Karena apa? Kehilangan ini. Betul? Diperbaiki Allah lewat apa? Lewat ini. Mesinnya diganti ini. Yang baru didatangkan. Tapi agamanya sama nggak? Sama. Ini aja diganti. Kenapa ini telah rusak? Nggak diakui. Nggak ada ya. Yang kemudian ada. Dulu, semua agama pun demikian. Itu dari Allah. Semua betul nggak? Di Hindu ada Atman. Di Buddha ada Buddha ya. Dari sedata keutama ada Buddha ya. Di zaman Nasrani ada Ruhul Kuds. Di zaman Islam ada Rasulullah. Di akhir zaman ada Mursid. Itu sama nggak? Sama. Itu karena yang lalu telah rusak, usang, maka diperbaiki dengan mesin yang baru. Diperbaiki barangnya sama nggak? Sama. Kecuali dilem biru, dilempar, dan ganti yang baru. Betul nggak? Diperbaiki, diperbaiki. Berarti barangnya sama nggak? Sama. Maka Hindu, Hindu, Buddha, Yahudi, Islam, Nasrani sama nggak? Sama. Cuman, semua orang kan ngaku beragama. Pertanyaannya, apakah agamamu bisa berfungsi mesinnya? Ada sambungan dengan Allah Ta'ala? Ayo. Apakah agamamu menjamin sulatu bisa mirat? Nyambung dengan Allah. Padahal di dalam Quran ada channel wasilah Rasul di zamanmu sendiri. Apakah kau jika nggak ketemu Rasul di zamanmu sendiri? Bisa sahajat? Berarti, agamamu telah rusak. Yang rusak apa? Mesinnya. Kau, betul nggak? Kau didokmah sama ulamanya. Zaman ini nggak ada lagi Rasul. Betul nggak? Dan kau merasa, karena kau didokmah, beribadah nggak perlu pakai wasilah. Betul nggak? Betul nggak? Padahal ayatnya adalah, carilah wasilah untuk mendekatkan diri keadaan Ta'ala. Berarti untuk mendekatkan diri keadaan Ta'ala wajib pakai jalan wasilah. Dan ini harus kau cari. Ayatnya ada nggak? Ada. Picek matamu. Jelas-jelas ada di Al-Mahidah di Galim. Betul nggak? Tidak. Rasul. Zaman ini ada nggak? Ada. Oh, picek matamu. Atau bahasa 128 jelas. Tidak. Ya nggak? Orang sekarang membaca tulisan Quran. Picek matamu. Al-Wakiyah 79. Nggak mungkin bisa kau baca. Nyentuh aja nggak bisa. Betul nggak? Kecuali oleh roh yang disucikan. Berarti membaca Quran lewat alam roh atau lewat akal? Alam roh. Oh, picek kabeh semua dia. Ajarin ulama-ulama gendeng-gendeng dia. Kenapa? Innaullah wal malai katahu yusollu na'ala nabi ya ayuh ladzina amanu sallu alaihi wa salimu taslimah Ini penghubung. Bukan calo, bukan pengantar atau makelar. Blok-goblok ini sistem. Kau berhubungan dengan orang di luar jangkauan batas panca indera. Dengan apa? Teknologi. Betul nggak? Contoh alatnya adalah HP. Kalau nggak pakai teknologi bisa nggak? Kalau di Majalengkang ngomong sama temanmu yang di Jakarta bisa? Dengan cara manual? Nggak bisa. Maka wajib pakai teknologi itu nggak? Betul. Dan cek seluruh teknologi apapun alatnya apapun caranya semuanya dari prinsipnya adalah memanfaatkan gelombang dan frekuensi. Handphone pakai gelombang dan frekuensi nggak? Iya. Radio. Televisi. Video call. Telepon rumah. Transfer pulsa. Itulah rumus metafisika yang tidak terkena undang-undang fisika. Yaitu metafisika apa? Berubah apa? Gelombang dan frekuensi. Tapi kau harus dapatkan dulu channelnya. Ini alam metafisika ya. Ini alam akhirat. Kalau kau nggak dapatkan alamat channelnya apalagi kau akan sampai nyampakan Tuhanmu. Kau di dunia saja nggak tahu alamatnya, nggak tahu jalan rencarannya pasti sesat apalagi di sini. Maka di sini kau harus dapatkan dulu alamat channelnya. Apa itu? Gelombang dan frekuensi. Jelas? Kalau kau bertelepon yang kau hubungi orangnya langsung apa nomor handphonenya? Kalau kau video call yang kau hubungi orangnya langsung apa nomor handphonenya? Kalau kau mau lihat siaran siaran langsung di Las Vegas. Kau lihat siaran di Las Vegas-nya atau kau tonton lewat channel televisinya? Kau hubungi lewat dia langsung atau lewat channelnya? Blog go blog KB. Kalau kau nggak ketemu alamat channelnya bisa kau menghubungi dia? Kalau kau nggak tahu nomor teleponnya si A yang dia ada di Maroko bisa nggak kau telpon dia? Tidak. Goblok KB. Jangan ikut tarikat saya ya. Ini bukan tarikat saya maksud tarikat yang saya sampaikan ya. Nggak usah ikut. Tertutup untuk umum. Kalau sudah begini sesungguhnya Allah dan para malekat bersolawat akan Nabi. Eh orang-orang beriuman sholawat juga akan Nabi. Allah di dunia nggak? Di sini gambar ini. Tidak Allah di Maliki Muhammadin. Tapi Allah ngirim utusan ke dunia membawa sambungan wasilah. Nyambung nggak antara Rasulullah sama Allah? Nah ketika kau hubungi nomor teleponnya si orang itu ketika diangkat nyambung nggak sama dia? Yang kau hubungi channelnya apa orangnya? Tapi karena channel sama orang ini kemudian nyambung kau hubungi dia yang ini tapi hakikatnya kau nyambung sama ini. Betul nggak? Kau hubungi nomor teleponnya ketika diangkat ngomong sama ini langsung. Betul nggak? Kau lihat siaran tinggi di Las Vegas gelombangnya adalah disiarkan eksklusif Indosiar frekuensinya minggu jam 10 pagi. Kau cucukkan ke sini sama kau lihat nggak pertandingan tinggi di sini di Las Vegas? Di TV mu langsung? Bukan tunda? Kau video call kau hubungi orangnya apa ininya? Channelnya ketika ini kau hubungi ini dan kemudian dia angkat nyambung nggak sama ini? Nyambung. Kau hubungi ke sini kemudian karena ini ada sambungan kau nyambung nggak ada yang di sini? Nyambung. Koblok KB. Tepat tangan. Jelas? Jelas. Nah, kalau orang di luar ini mau ke sini yang mana Allah? Aku nggak tahu. Kau bertelepon ya, kau mau ngomong sama Mr. X di Australia, kau di Indonesia. Bisa ngomong sama dia? Biarpun kau teriaknya pedobolen? Biarpun untungmu sampai melotot matamu keluar? Karena di luar jangkauan panca indramu. Betul nggak? Apalagi ini di luar batas akalmu. Kau harus melewati akhirat sampai ujungnya akhirat. Ini ada tujuh lapis langit blok-blok. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini langit dimensional, ini mirat. Gimana kalau kau nggak tahu hasilannya, kau sudah tersesat di sini di akhirat ya? Ini akhirat alam metafisik yang tidak terbaca oleh akal, tidak tersentuh oleh panca indera. kau mau di situ? Wow. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.